Dosa dilipat gandakan oleh Allah, semua dosa, gak sholat dilipat gandakan di bulan ini, durhaka dilipat gandakan, kebentak suami dilipat gandakan, dosa gak pernah kajian, beda dosanya. Kentalabul ilmi faridatun alamukuli muslim, menuntut ilmi itu wajib bagi seorang muslim, makanya Allah mengatakan apa? Di Al-Tawbah ayat 36 ini, maka janganlah kalian menggolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram ini, itu kata Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan, sejatinya menggolimi diri kita sendiri. Karena gara-gara maksiat, kita kena musibah. Masih ingat surat asyurah ayat 30, apapun yang menimpa kalian, itu salah satu anjil dosa kalian. Dan ketika kita sudah meninggal, gara-gara dosa, orang diadab di dalam kubur. Gara-gara dosa, seseorang gak mendapatkan daungan Allah pada hari kiamat, ketika matahari berada satu mil di atas dia. Gara-gara dosa, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kan Allah katakan apa? Ketika mereka maksiat melakukan kesyirikan, mereka gak pernah golimin kami, kata Allah. Tapi mereka menggolimi diri-diri mereka sendiri. Janganlah kalian melakukan dosa di 4 bulan ini, kata Allah. Berarti di Syaban boleh dong, Pak Ustaz? Robil Awal, Robil Fahni juga boleh hadirin. Ini bahasa penekanan, bukan pengkhususan. Analoginya gini, Antum punya perusahaan. Besok perusahaan Antum akan didatangi oleh Menteri Tenaga Kerja. Maka hari ini, Antum akan kumpulkan pegawai-pegawai Antum. Lalu Antum akan briefing. Besok jangan ada yang datang terlambat. Eh, ada yang nyelentuk. Berarti lusa boleh dong, Pak. Ya, gagal paham. Ini bahasa penekanan. Setiap hari gak boleh datang terlambat. Ditekankan besok. Kenapa? Karena ada tamu istimewa besok. Bukan berarti hanya besok aja gak boleh datang terlambat. Allah berfirman, Jangan melakukan dosa di 4 bulan ini. Kenapa? Kena dosa dilipatkan. Dan akan oleh Allah SWT. Waduhah. 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 Terima kasih.